maksudnya gimana anaknya ngancem tapi aku mau pinta bantuan mamis ini suruh nelfon dia coba ada respon apa kayak gitu maksudnya gimana ini maksudnya gimana oke iya masalah utang terus misi ini suruh ngapain suruh nelfon anaknya ngapain kalau saya nelfon kenapa soalnya nggak ada nggak ada mau ngerespon maksudnya buat kayak semacam ngekerk dia biar ada respon kayak gitu nggak boleh dong nggak boleh ya nggak boleh dong misi ini tiba-tiba telepon orang nggak tahu ujak-ujuknya seperti apa bagaimana kok misi ini bagian penagihan utang emangnya misi ini yang telepon dia ngangkat telepon siapa tahu nggak boleh dong itu nggak boleh pakai bukan kenapa dia harus takut sama misi ini salah itu salah itu nggak boleh ujung-ujuk kalian berdua janjian waktu masih utang itu sayang-sayangnya kok sekarang giliran ada masalah misi ini yang suruh maju emangnya misi ini dapat keuntungan dari apa dari semua itu dan satu lagi misi ini kehadiran misi ini itu untuk kalian kerjaan di Hongkong untuk masalah peraturan atau kalian punya masalah dengan pemerintah atau kalian di penjara atau apa kalau masalah utang jangan dong tapi kalau sekiranya bukan kalau bukan buat nelfon tapi ada pencerahan solusi pencerahan solusi kan saya tidak tahu nih bagaimana awalnya tiba-tiba ujung-ujung saya saya suruh nageh utang ya salah saya bukan dep kolentor ya iya iya paham-paham dia kan ada bukti kayak gini tapi pas giliran saya ngomong halus dia nggak ada respon tapi kalau giliran saya ngomongnya agak kasar sedikit dia malah ngancam nelfon ke majikan malah sekongkol sama yang satunya lagi yang satunya udah pulang ngomong indok ya udah berani nelfon ke majikan kan sama aja udah ganggu majikan aku kan kayak gitu nah majikan aku sudah ngomong kalau sampai lagi temen kamu nelfon ke aku itu bisa buat ancaman kamu tanya sama orang yang udah tahu kira-kira bisa jadi pidana atau gimana kayak gitu loh soalnya kan ada ada bukti ada bukti seperti apa bukti terangsorannya ada bukti cari-catingannya dia mau ngancam juga ada nah ini pengancaman itu kan beda lagi nih jadi makanya misunya nanya nih ada apa kalau masalah utang tiba-tiba misunya telepon orang misunya bukan rentenir ya salah kalau kamu nyuruh misunya telepon orang yang misunya nggak kenal tiba-tiba aku semua suruh nageh utang bukan aku kehadiranku di sini bukan untuk apa itu nakut-nakuti orang itu itu nggak boleh ya biar nggak jadi persepsi yang salah di luar sana bahwa misunya itu bukan mengancam orang lain untuk merusak kehidupan orang lain itu salah jadi misunya bisa membantu kamu nih kalau anak ini menyalahgunakan atau merusak pekerjaanmu atau apa mah misunya baru bisa berbicara tapi lihat masalah utang misunya nggak ikut campur nah pertanyaannya kenapa apa yang dia lakukan ke kamu dia pas posisi mau ditagi kan awal mulanya dia pinjam uang katanya dia terancam punya utang bank kayak saya sebagai temen kan kayak ada resa empati belas kasih apalagi dia posisinya kan itu aja ngomong dulu dong sementara single parent kan punya anak nah saya niatnya ngebantu kalau emang beneran dia akan ngasih ada mau kasih imbalan aku nggak usah masalah imbalan yang penting uang pokok balik kamu ngomongnya tanggal ini bulan ini ya sebisa mungkin langsung balik bulan itu juga kayak gitu nah pas tiba waktunya posisinya saya juga pas lagi kontrak posisi butuh itu data dia bisa nggak bisa juga tetap masalah dari situ aku mulai menyelidiki masalah dia orangnya itu gimana teruskan namanya orang berhutang biasanya kan langsung ngumpet kayak menghilang kayak gimana kayak gitu nah giliran pas ketemu infonya dia masih bisa baik-baik aku mau minta tanda bukti jaminan dari dia itu tanda tangan dia sama ya tanda matri lah kayak gitu dia alesannya aku nggak nggak bisa aku nggak bawa dokumen ini blablabla ya foto copy apa foto copy paspormu atau KTP mula kirim ke aku buat jaminan dia tetap nggak ngasih nah dari itu aku ngubungin temennya dia yang deket malah jadi ngancem balik gara-gara kamu ngubungin temen aku temen aku ngejauhin aku blablabla nah aku kan urusannya sama kamu ya mau gimana caranya aku bisa nagih ke kamu ya dengan cara apa yang aku temuin jadi kalau kamu nyalahkan aku kalau nyalahkan aku gara-gara aku cari info tentang kamu ya berarti kamu kan nggak ada keniatan mau bayar utang aku wa keluarga ke kamu nggak ada respon giliran aku ngomong halus ya besok ya yang ini tanggal ini minggu ini blablabla tapi akhirnya nggak ada bukti mau ngebalikin nah giliran aku ngomong agak bikin dia sakit karena aku udah bener-bener sabernya udah hilang dia malah ngancem udah aja ketemu aja ayo ketemu akhir bulan ini mau ngapain katanya mau monggor apa bibirku kayak gitu blablabla tapi nyatanya nggak ada bukti dia mau ketemuin aku sampai aku tunggu tahu aku sih dia alamatnya dikuntung cuma aku nggak tahu lengkapnya makanya aku datang ke misi uni kayak gitu siapa tahu ada pencerahan atau gimana soalnya dia udah ngancam ke majikan aku ngancamnya apa udah nelfon udah nelfon terus majikan aku bilang apa majikan aku bukan seperti ini bukan ceceku alamatnya juga bukan nomor telepon sama tapi alamat yang kamu tanyakan itu bukan ceceku namanya ceceku bukan itu juga soalnya kan aku kasih samaran nama berarti kan dia tidak terbukti mengancam karena beda orang ya karena dia tapi udah bikin majikan aku udah diresah jadi berpikir aku ada urusan bang kok sampai dia tahu nomor majikan ya maka dari itu saya juga berpikir di sekongkol sama temen aku yang biasanya libur bareng aku kan orangnya ceroboh kalau ke kamar mandi HP aku tinggal mungkin dari situ dia buka-buka HP ada nomor telepon majikan aku kayak gitu segala lagi kan itu kan kecerobohan mundur kan kita bisa menyalahkan orang lain karena tidak tidak mungkin akses nomor telepon majikan mereka tahu kalau kamu yang enggak kasih tahu bener nggak jadi itu kecerobohan pertama dan yang kedua masalah utang jika ini utang-utangan bermasalah kemarin ada satu anak bermasalah sampai mes masuk di mahkamah sampai sidang bisanya nggak bisa dirini udah untuk majikan ngeluarin dia pertanyaannya misi ini tiap hari udah ngasih tahu jangan utang-utangan sama temen kenapa masih utang-utang terus mbak suaranya kresek mbak jangan jangan kresek-kresek kalau kalau selalu ngutangin kan otomatis resikonya ada di kalian gitu loh jadi resikonya akan ada di dari kalian terus malam kalian kehilangan pekerjaan kalian tidak-tidak tahu seperti apa dan bagaimana kan iumlah sekalian pada saya sudah ngomong berkali-kali jangan sesekali jangan sesekali aku udah ngomong jangan sesekali lho mbak kalian minjem satu sama lain karena resikonya kalian kehilangan pekerjaan berapa orang sih kehilangan pekerjaan gara-gara utang banyak ya oke kamu simpati karena keluarganya sakit atau apa dia simpati enggak sama kamu enggak benu tanya dia total berapa totalnya itu dari pertama dia pinjam itu satu minggu dua kali minta bantuan tiga satu lebih jika satu itu berapa 3100 lebih yang keduanya itu 4000 terus ada pinjam lagi buat masuk apa aku kasih eh tetap aja ya aku udah hitung semua katanya minta dikorting padahal hutang udah lebih dari dua tahun oke jadi totalnya sekitaran ya 7.000 lebih lah 7.000 lebih nah sedangkan taruhannya posisi kayak kayak gitu kan uang saya butuh suami operasi rumahku kebakaran sampai kemarin juga kayak motor sampai hilang kan ke posisinya rumah lagi butuh keuangan nah saya butuh secara baik-baik tapi kenapa dia malah ngancem terus kayak gitu itu sifat manusia saya tidak bisa apa ya membantu orang yang aku udah dibilangin jangan sampai pinjam sana pinjam sini jangan meminjami biarin aja dibilang kejam jadi jangan sesekali meminjamin karena satu tahun sepuluh tahun pun enggak belum tentu dia membalikin uangmu misuni bisa bilang seperti itu kenapa selalu aku selalu bilang bahwa hati 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 karena kalau kayak gini masih misuni telpon itu salah saya iya sih jadi kita harus tahu atumannya seperti apa dan kecuali ini kamu perjanjian hidupan misuni utang-piltang terus misuni tahu nah misuni bisa ngelok nih lah sekarang misuni apapun nggak tahu memerut telepon orang ya salah no nggak boleh dong itu namanya mengadu domba misuni ini dengan orang yang tidak dikenal Iya sih benar nggak secara logika solusinya apa ya sabar yang punya utang biasanya enggak punya malu Iya kan yang punya utang atau nggak punya malu dan you wish itu dan saya di sini buka channel ini bukan karena ingin menjatuhkan satu sama lain atau bertengkar intinya saya sudah melarang kalian ujuk sampai utang Pak gitu itu aja jangan sampai ngewinjemin temenmu lo misuni aja sekarang dimusuhi banyak heternya gara-gara utang kok bener nggak sih ada yang utang misuni sampai satu juta giliran ditakeh mencak silat ngamuk-ngamuk bener nggak iya 1 juta lho 1 juta padahal aku lebih mending ngasih orang-orang yang membutuhkan tak ikhlas no mereka minta 1 juta 2 juta tak ikhlas no tapi lain namanya utang itu tetap utang dan ada perhitungannya jadi ini misuni kan selalu bilang nih kalau utang-utang tuh misuni nggak berani tentang rumah tangga misuni nggak berani ya tapi kalau saya yang nelpon aku mencoba kalau dia ngangkat misuni bantu ngomong 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 apa saya ngomong apa sih ya suruh ngomong apa bisa tanyain aku maksudnya biar dia tuh ada ngerasa takut pingin ngebalikin ataupun ngerespon ada omongan emangnya misuni kalau misuni yang telpon dia takut ya enggak siapa tahu enggak saya nggak mau kehadiran saya buat menakut-nakut orang bukan atau mungkin apa sih ya nggak bisa sih ini namanya kamu minta pembenaran dari misuni nggak boleh kamu ngorbanin apa identitasnya misuni demi utangmu uangmu 7000 bener nggak masih banyak orang yang saya tolong yang membutuhkan saya nih kalau saya ikut-ikut campur uang utangmu nih gara-gara 7000 saya dihujat oleh 7000 orang namanya kamu sanggup enggak makanya jadi misuni akan membantu tentang peraturan tentang orang sakit tentang yang membutuhkan bantuan tapi masalah utang-utang saya katakan teges banget saya tidak ikut campur karena kalau uang itu kembali nggak nggak mungkin aku dapat separuh ya bener nggak dan nggak mungkin juga waktu kalian utang-utang saya punya kopi bener ya bener ya kecuali ini kalau misuni ini tak balikin uangmu dapat separuh mungkin saya masih mikir tapi sekali lagi saya tidak akan melakukan kamu kasih saya separuh pun saya tidak akan melakukan karena ini prinsip saya masalah uang itu berbeda misuni sangat teges berbeda misalkan uang ya mohon bukan lagi hendek uang karena nggak ikut campur ngerti ada yang lain lagi ada yang lagi nggak ada yang lagi nggak nggak jadi nggak jadi kenapa saya kamu juga utang juga bukan oke masalah kerjaan apapun saya nggak apa-apa tapi kalau kalau masalah utang saya memang tidak yang sangat minimizing itu saya tidak berani ikut campur ini hanya ya 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 oke terima kasih terima kasih